Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia U17 vs Mariana Utara U17 Sebelumnya Timnas U17 Indonesia meraih 3 poin setelah menang 1-0 atas Kuwait dalam laga pembuka truk kekualifikasi Piala Asia 2025 di Abdullah Al-Khalifah Al-Sabah Stadium. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Adianto mengatakan dirinya akan merotasi skuadnya saat menghadapi Kepulauan Mariana Utara. Juru taktik berusia 44 tahun itu mengatakan dirinya ingin menjaga kondisi pemain andalannya agar bugar saat bersuah dengan Australia pada laga terakhir mereka di grup G. Timnas U17 Indonesia, kata Nova, harus mengatur strategi agar dapat lolos ke Piala Asia U17 2025 baik itu sebagai juara grup maupun melalui skema peringkat kedua terbaik. Di kualifikasi ada 5 peringkat kedua terbaik dari total 10 grup yang berhak melangkah langsung ke Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi. Ada pun poin yang dihitung untuk menjadi peringkat kedua terbaik adalah hasil dari pertandingan melawan peringkat pertama dan kedua di masing-masing grup. Hal tersebut karena Lebanon yang seharusnya berada di grup H kualifikasi itu mengundurkan diri sehingga grup H hanya berisi 3 tim. Sementara grup G beranggotakan Indonesia Kuwait Australia dan Kepulauan Mariana Utara. Hampir dipastikan, Kepulauan Mariana Utara yang akan menjadi juru kunci setelah takluk 19-0 dari Australia. Hal itu membuat timnas U17 Indonesia harus menyimpan tenaga agar lebih siap untuk menghadapi Australia pada pertandingan pamungkas. Karena adanya regulasi baru setelah Lebanon mundur kami harus mencoba untuk memilih pertandingan antara Kepulauan Mariana Utara dan Australia. Berikut jadwal pertandingan timnas Indonesia versus Mariana Utara. Namun sebelum lanjut, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dan terupdate. Jika sudah, mari kita lanjut. Di grup G, Indonesia saat ini berada di peringkat kedua kelas main sementara setelah menundukan tuan rumah Kuwait dengan skor 1-0 berkat gol Matthew Becker. Kelas main grup G dipimpin oleh Australia yang pada hari yang sama melumat Kepulauan Mariana Utara dengan skor 19-0. Kuwait bertengker di peringkat ketiga dengan poin 0 setelah ditundukan Indonesia. Piala Asia U17 2025 akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025 dengan diikuti 16 tim peserta. Laga timnas U17 Indonesia versus Mariana Utara U17 akan berlangsung pada Jumat 25 Oktober 2024. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga bisa mendapat hasil terbaik. Amin ya robbal alamin. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Ratu Sport. Sampai jumpa lagi.